Nikita Mirzani akui menyesal pernah lahirkan Loli Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Loli terus berlanjut Nikita Mirzani kembali memberi pernyataan bahwa ia menyesal pernah melahirkan Loli Menurut Nikita Mirzani, salah satu penyesalan dalam hidupnya yakni pernah melahirkan Loli Melansir pada laman Youtube Intense Investigasi pada minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023 Nikita menyindir Loli yang tak pernah menurut kepada orang tua Buat anak-anak juga nih yang masih belum cukup umur di luar sana, yang mungkin lagi menonton Kalau kalian enggak mau diatur, ya jangan minta ono ini sama orang tua, kata Nikita Mirzani Ia juga menyinggung jika tak mau diatur lebih baik pergi dari rumah dibanding merepotkan orang tua Cari duit sendiri, kabur deh dari rumah, mendingan minggat deh Daripada ujung-ujungnya gedek, makin parah sambungnya Di akhir video, wanita yang disapanyai ini ungkap menyesal melahirkan Loli Tau gitu gue masukin lagi ke perut, sambungnya Lanjut, mantan istri Antonio Dedola juga mempertanyakan penghasilan anaknya itu dari TikTok Menurut Nikita, uang dari lift TikTok tersebut tidaklah cukup Katanya biaya sekolah hasil dari lift Lift tuh berapa sih didapetnya? Lift TikTok berapa sih didapet? Berapa sih hah? Dia enggak pernah dapat saweran kayak emaknya TikTok universe, singa Enggak pernah, pungkasnya Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn